Intro Dalam rangka pengamanan Natal 2018 dan malam pergantian tahun baru 2019, Polres Simalungun laksanakan apel gelar operasi Lilin Toba tahun 2018 di halaman MAPOLRES Simalungun. Gelar apel pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberti Panjaitan tersebut diikuti oleh para personil gabungan Polri TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan Ormas. Apel operasi Lilin Toba 2018 ini ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Pada kesempatan ini juga Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberti Panjaitan mengatakan dengan digelarnya apel operasi, ini merupakan momentum untuk meninjau keadaan personil dan melakukan pengecekan segala sarana-prasarana pengamanan serta guna memperkuat soliditas dan sinergitas menyangkut kepentingan umum dalam pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kapolres juga mengatakan terdapat 9 pos pengamanan yang menjadi pusat pengamanan untuk wilayah Simalungun. Namun terdapat 3 titik yang terpantau yang merupakan titik berpotensi kerawanan seperti Silau Kahain, Parapat, Tanah Jawa, dan Perdagangan. Belak kiri baru nanti masuk ke perapat sehingga tidak ada kelompokan di Jalan Sutomo ataupun Jalan Medan nanti yang tempestnya langsung sampai Simpang 2 Hari ini Simpang Palang, Simpang Sitawan akan kita buka kayaknya jangan ada kenderaan trailer ataupun tronton yang arah ke taput ataupun kebaliknya kita alihkan dari Simpang Palang, Simpang Sitawan itu pada saat tanggal sebelum adanya tahun baru kalau tahun baru nanti udah apa, kita buat sebaliknya. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!